Intro Di dalam kitab berjudul Tarihul Rusul Wal Muluk Disusun oleh alimam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari Lahir 224 Hijriah, meninggal 310 Hijriah Beliau kisahkan keramat dari ucapan Bismillah Ada seorang sahabat bernama Sayyiduna Khalid Ibn Al-Walid Sayyiduna Khalid Ibn Al-Walid Di satu peperangan Satu ekspansi Beliau mampir di satu daerah Tinggal disitu Kemudian ada seorang pendeta keluar Menghampiri Khalid Ibn Walid Dia katakan Mana jenderal kalian? Maka Khalid Ibn Walid mengatakan Saya yang memimpin pasukan ini Kenapa? Kalau benar Kalian Memeluk agama yang benar Dan kalau benar Nabi kalian Nabi Muhammad S.A.W Adalah Nabi Maka tunjukkan padaku Satu keramat Kebetulan waktu itu Lagi membawa Minuman yang diisi dengan racun Yang sangat mematikan Itu racun itu Kalau diminum Saat itu juga mati Maka Khalid Ibn Walid mengatakan Nah itu apa di tanganmu Dikatakan Ini racun Kalau gitu berikan padaku Diambil itu racun Kemudian beliau mulai membaca doa Bismillah Bilahi Rabbul Ardi Wabillahi Rabbul Samai La yadurru ma'asmi idda Dengan menyebut nama Allah Bismillah Allah yang menguasai bumi Allah yang menguasai langit Tidak ada penyakit Tidak ada racun Yang bisa membahayakan Jika sudah menyebut nama Allah Itu racun diminum Racun diminum Selesai minum Biasanya habis minum racun itu Orang pada mati Khalid Ibn Walid habis minum Sehat Tidak ada reaksi Kalau beliau terkena racun Maka sang pendeta itu Masuk Islam Di hadapan Khalid Ibn Walid Karena Keramat dari kata Bismillah Tapi ini Yang bacanya siapa Jangan nanti pulang ke rumah Coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Masuk rumah sakit Siapa yang mengajarkan itu Habib Abdul Rahman Akan saya mengajar Kalimatnya ini Agung Tapi punya pengaruh Jika yang bacanya siapa Yang bacanya Tidak pernah sholat Tidak pernah sholat Baca bismillah Minum Ya mati Ini yang bacanya Orang sholat Kemudian Yagin Punya keyakinan Yang luar biasa Kalau setengah-setengah yakin Jangan dulu praktek Masih setengah-setengah yakin Tidak boleh dipraktek Jadi kalau kita baca Benar-benar ini kalimat Dia punya keramatnya muncul Dengan keyakinan Dan kita sudah diberikan Cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Cahaya iman Cahaya taat Cahaya yakin Hakkul yakin Aynul yakin Baru bisa itu